Tanaman cabai rawit sangat populer di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bukan hanya karena rasanya yang pedas, namun juga beraroma, tetapi juga karena dapat diberdayakan dengan mudah bagi masternya. Pemeliharaan dan perawatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dengan mengikuti tip-tip menanam cabai dan merawat cabai rawit. Anda dapat memastikan tanaman Anda tumbuh dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam video kali ini, channel Heri Petan Indonesia akan berbagi pengalaman bagaimana agar tanaman cabai tetap produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya walaupun usahanya tua. Kemudian tanamannya masih sangat subur, daun-daunnya masih sangat hijau sekali. Oleh sebab itu, jika seandainya video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Share ke setiap media yang teman-teman punya, siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tip-tip dan cara bagaimana agar tanaman cabai yang dibudidayakan tumbuh secara subur, tanamannya sehat, kemudian buah-buahnya lebat. Dan juga bunga masih tetap produktif walaupun usia tanaman cabai sudah tua. Kemudian harga sudah mulai naik lagi teman-teman, tapi semua itu adalah bagian bonus yang Allah berikan untuk kita semua. Lewat ceri payah kita berusaha untuk menanggulangi agar tanaman cabai tetap tumbuh subur, terbebas dari serangan hama, kutu-kutuan, dan juga serangan patogen ataupun jamur. Namun sebelum saya menjelaskan semua dalam video ini, saya pun juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, khususnya subscriber kami yang selama ini selalu setia men-support dan mendukung kami dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif untuk perkembangan channel kami Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan Anda-Anda semua senantiasa Allah ganti dengan riski yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah SWT. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas lagi bagaimana cara-cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ori 212, kemudian kaliber, dan juga langgang 58, dan juga ada lagi abayomi. Masih banyak lagi varietas-varietas yang saya coba untuk saya tanam dan pengalamannya selalu saya bagikan kepada sahabat-sahabat tani semua. Dalam hal budidaya tanaman cabai yang perlu kita fahami adalah dua fase-fase vegetatif, di mana tanaman cabai itu sudah mulai tumbuh dari mulai tumbuh pasal-pasal semayan, kemudian di fase generatif. Di saat tanaman cabai sudah masuk ke fase-fase generatif, banyak unsur hara yang harus kita berikan, entah itu yang berupa unsur hara makro dan mikro. Namun, semua itu juga harus didukung oleh ketekunan, keracinan Anda-Anda semua untuk selalu mengontrol tanamannya agar terbebas dari serangan hama dan penyakit. Dengan satu cara yaitu, membersihkan daun-daun yang sudah tidak produktif. Kemudian, sanitasi, paret, jarak antarbedenan yang saya maksud adalah gulma atau perumput-rumput yang tumbuh liar. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh sehat. Nanti di sini saya akan menjelaskan pupuk apa yang saya pergunakan, saya yaitu pupuknya sampai saat ini masih tetap mau nonton-tonton, maka dari itu silahkan tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Saya beri setiap media yang teman-teman punya, siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi intervalnya itu 7 hari sekali sampai tanaman cabai itu memasuki fase-fase generatif. Jadi intinya penuhi unsur MKB-nya juga selalu saya berikan di saat tanaman cabai berusia 35 hari setelah pindah tanam. Jadi kalau tanaman cabai di fase-fase vegetatif sudah dicukupi kalsiumnya kemudian kaliumnya di saat usia sudah 30 hari lebih, insya Allah pas memasuki fase generatif persiapan makanan ataupun unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut sudah tersebut. Sehingga menguat tanaman cabai tersebut bunganya tidak rontok, kemudian buahnya tidak rontok, produktivitas hasil panennya semakin meningkat. Usahakan itu dilakukan untuk penyemperannya saya hanya menggunakan aposel, kemudian untuk fungisidennya saya hanya menggunakan pion M, saya tambahkan mister top untuk cadangan. Dan jika tanaman cabai saya sudah mulai terserang penyakit antraknosa ataupun patek. Jika itu dilakukan semua teman-teman insya Allah, tanaman cabai itu buahnya akan lebat sekali. Kemudian yang kita lihat itu buahnya bukan daunnya. Banyak teman-teman kita yang menanam tanaman cabai pohonnya tinggi, tapi buahnya itu sangat minim sekali. Karena abang tanaman yang terlalu subur itu pun juga tidak bagus untuk bunga dan buahnya. Tanaman terlalu subur biasanya bunganya pun juga rontok. Jadi harus seimbang kalsium, kalium, atau nitrogen, pospat itu harus seimbang diberikan. Makanya tata cara kami ini selalu jadi protesan sahabat-sahabat tani semua. Misalnya tanaman cabai sudah berbuah, saya gunakan bubuk Sita, kemudian saya tambahkan bubuk NO3 warna putih juga sering dihujat. Tetapi itu tata cara kami teman-teman. Yang terpenting adalah hasil buahnya, kemudian daunnya, produktivitas buah-buah selalu bermunculan sampai usia tanaman cabai ini benar-benar finish ataupun cabut pohonnya. Apakah tanaman cabai kami tidak ada serangan penyakit patek, antraknosa, keriting daun, virus bule? Sudah tentu pasti ada teman-teman karena setiap penanaman tanaman cabai itu sudah tidak jauh dari penyakit keriting daun, kemudian penyakit bule, virus gemini, dan juga serangan hamatrib dan tungo, layu fusarium itu sudah tentu pasti terjadi. Yang terpenting adalah antisipasi ataupun amunisi awal. Maka dari itu sering saya jelaskan, pergunakanlah pesticida itu secara bijak, jadi usahakan seperti itu. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, jika tanamnya itu banyak, apakah tidak repot kalau penyakit itu masing-masing? Saya menanam cabai ini kalau saya hitung-hitung populasinya hampir 8.000 teman-teman, tapi itu pun juga saya lakukan saya sendiri, tapi insya Allah tidak repot tergantung bagaimana tata cara kita mengatur waktu untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Fase-fase vegetatif yang saya pergunakan selalu asam amino, kemudian mordenfol, vitaron SL, insektisidanya adalah ampasel, kemudian saya tambahkan utradap dan perkat. Dosisnya sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, teman-teman juga bisa mengikuti dosis yang ada di kemasan produk tersebut. Fumisidanya juga ada, dosisnya insektisidanya juga ada, uradapnya juga ada, kemudian asam amino juga ada, mordenfolnya juga ada, silahkan di cek saja. Kemudian untuk intervalnya sering saya jelaskan tergantung ataupun sesuaikan kebutuhan tanaman. Kalau saya biasanya 7 hari sekali, tapi jika kondisi tanaman sudah syukur, biasanya dosis yang saya kurangi interval tidak pernah saya rubah. Kemudian untuk pengocorannya, saya juga menggunakan asam amino, kemudian mordenfol, dan juga saya menggunakan ultradap untuk pengocorannya. Dosisnya juga sama, masih 3 sendok, penyepraannya juga menggunakan ini saja, teman-teman. Nah, nanti di usaha 30 hari biasanya saya tambahkan kalinet, kemudian MKP untuk persiapan tanaman cabai kami, maksudnya fase-fase generatif. Jadi, persiapan di fase generatif itu sebelumnya sudah disiapkan, agar di saat tanaman cabai itu berbuah, ataupun berbunga, bunga yang pertama itu tidak terjadi kerontokan, karena unsur kalium dan kalsiumnya sudah kita berikan sebelum tanaman cabai tersebut memasuki fase generatif. Makanya, sering saya jelaskan ke teman-teman semua, jika buah pertama itu tidak terjadi kerontokan, insya Allah buah-buah yang ke atas pun juga, walaupun rontok biasanya bisa diminimalisir ataupun berkurang, tidak seperti rontok-rontoknya banyak sekali, karena permasalahan tanaman cabai yang selama ini saya dengar itu adalah bunga rontok, kemudian bunganya tidak jadi, itu permasalahan-permasalahan yang selalu saya dengar, entah itu di Youtube ataupun di pertanyaan-pertanyaan yang langsung ditujukan ke saya pribadi. Jadi, pupuk boleh sama, tapi dari segi pempukan berbeda, itu pun juga akan membedakan hasil panen yang kita dapati, jadi intinya seperti itu. Kemudian juga perlu dikarisbawai bahwa pemakaian pupuk itu pun juga harus selektif, dalam arti apa? Sekarang rekomendasi pupuk-pupuk yang bagus juga banyak sekali kita temukan di channel-channel Youtube, jadi teman-teman harus bisa mengikuti senior-senior kita, kalau saya masih pemula teman-teman bukan senior, dan nanti setelah itu baru dilakukan penyeprayan, jadi penyeprayan dan juga pengocoran itu perbedaannya, kalau saya biasanya pagi itu saya melakukan pengocoran, langsung siang itu juga saya lakukan penyeprayan, jadi dari akarnya iya, kemudian dari daunnya juga saya lakukan penyeprayan, teman-teman. selamat menikmati. di saat tanaman cabai memasuki fase generatif, ini adalah final-finalnya bagi seorang petani, bagaimana agar tanaman cabai tumbuh sehat, kemudian produktivitas buahnya lebat, daunnya masih tetap biju, kemudian bunga-bunganya tidak terjadi kerontokan. untuk penyeprayannya biasanya saya menggunakan pupuk daun manohara, kemudian asam aminonya biasanya saya menggunakan asam amino, tapi sekarang saya menggunakan dari trias agro, harganya lebih murah teman-teman, ini juga bisa dipergunakan oleh teman-teman semua. kemudian yang ketiga adalah kalium cair, kalinet, ini sangat bagus sekali untuk buahnya, agar buahnya itu tidak terjadi kerontokan. dan kemudian yang keempat adalah fungisida antrakol, ini bahan aktifnya adalah propinex, jadi saya selalu menyepray itu secara tunggal-tunggal, walaupun fungisidanya itu ada beberapa macam, tapi saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida, tujuannya agar hama tidak kebal, karena penanaman-tanaman cabai hanya saya lakukan di satu titik, jadi berulang-ulang teman-teman, usahakan seperti itu. interval di fase generatif biasanya saya itu 10 hari sekali, tapi tadi saya bilang tergantung kondisi tanamannya, pengocorannya, saya tetap menggunakan asam humat power soil, kemudian kalha, dan juga saya tambahkan bubuk NPK 1616. untuk modern fullnya, sudah tidak saya jadikan sarana pengocoran, asam aminonya juga sudah tidak, biasanya hanya melalui penyeprayan saja, tujuannya agar hemat dan irit teman-teman. lakukan langkah-langkah tersebut, kemudian juga antisipasi serangan alat tua, untuk serangan alat tua, biasanya saya menggunakan insektisida yang bauknya menyengat, yaitu kurakron, bahan aktifnya provenovos, kemudian rolingannya dengan abacel, interval penyeprayannya 5 hari sekali, jadi hari ini misalnya fungisida, kemudian 5 hari kemudian saya menggunakan insektisida, itu harus rutin, apalagi di musim-musim penghujan, untuk layu fusarium, ataupun busuk pangkal batang, busuk batang, saya menggunakan kapsit 77, itu pun juga jarang sekali saya pergunakan, hanya untuk antisipasi saja, kadang-kadang dalam 1 kali penanaman, biasanya 3-4 kali penyeprayan saja, langkah-langkah itu jika dilakukan, insya Allah tanaman cabai akan tumbuh sehat dan subur, pupuk boleh sama teman-teman, tapi kita sebagai seorang petani harus berani mencoba menambah dosisnya, ataupun mengurangi dosis, kemudian usahakan tata perawatan itu berbeda, walaupun pupuk sama, karena pupuk sudah tentu pasti sama, karena produk-produk, ataupun pupuk tersebut dijual di toko-toko pertanian, ataupun di toko-toko online, jadi adanya kesamaan, belum tentu mengikuti metode siapapun juga, yang terpenting adalah, kami selalu mempunyai tata cara yang berbeda, misalnya menggunakan sekam mentah, untuk sarana penaburan bedengan, kemudian saya juga jarang sekali menggunakan kapur dolomit, walaupun pada waktu itu banyak sekali yang menghujat channel kami, katanya akan memancing munculnya patogen ataupun jamur, tapi sampai saat ini, tanaman cabai kami setiap mulai pindah tanam sampai finish, itu saya mencari yang layu saja sangat susah sekali, mudah-mudahan seterusnya seperti itu, jadi intinya, teknik resep yang jitu itu sangat penting sekali untuk budi daya tanaman cabai, bagaimana agar teman-teman bisa tahu resepnya, yaitu dengan cara mencoba setiap pupuk yang ada, pupuk kandungannya sama, kadang-kadang pupuk yang cocok di daerah teman-teman semua itu, yang harus dipilih, jadi intinya seperti itu, kemudian usahakan tanaman cabai itu jangan terlalu lembab bedengannya, kemudian juga jangan terlalu kering, jika leka-leka itu semua dilakukan insya Allah tanaman cabai akan tumbuh secara sempur. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!